Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembar di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembar di channel ini Isu tentang 1MDB memang sudah dijangka adalah satu isu yang tak akan berlalu dengan mudah Tak akan selesai dengan cepat dan mungkin akan berpanjangan lagi Buktinya sampai kini walaupun Najib rasa sudah dipenjarakan Isu ataupun case 1MDB belum selesai Terbaru ada rakaman, ada rakaman terbaru, bukti terbaru mengenai 1MDB Dan bukti ini boleh menyebabkan Najib berada di penjara lagi nanti Telah diterbitkan di Malaysia kini 21 Jun 2023 Rakaman audio 1MDB Macam suara Najib, kata Irwan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari ini diberitahu Bahawa salah satu suara dalam empat rakaman audio Yang dikaitkan dengan urusan 1MDB Kedengaran seperti Najib Razak Bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Iaitu Muhammad Irwan Serigar Muhammad Irwan Serigar Abdullah berkata Demikian ketika memberi keterangan Di dalam perbicaraan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak Berhubung penyelewengan 2.28 bilion dana 1MDB Saksi pendakuan ke-42 itu memberi keterangan Berhubung salah satu suara dalam keempat-empat rakaman audio berkenaan Yang dimainkan ketika pemeriksaan utama Oleh timbalan pendakwaraya Ahmad Akram Garib Jawab Irwan apabila ditanya oleh Akram Beliau berkata suaranya macam Najib Dua daripada rakaman audio itu didakwa Merupakan perbualan di antara Najib dan seorang pemimpin daripada Timur Tengah Irwan juga mengenal pasti salah seorang daripada pemilik suara itu Ialah Amhari Effendi Nazaruddin Iaitu bekas pegawai khas Najib Amhari juga merupakan saksi pendakuan Dari dahulu hakim perbicaraan iaitu Colin Lawrence Sikora Telah membenarkan permohonan pihak pendakuan itu Untuk menerima empat rakaman audio itu sebagai bukti Empat rakaman audio itu adalah sebahagian daripada Beberapa lagi rakaman yang telah didedahkan oleh ketua peserujaya ASPRM Latifa Koya pada tahun Januari 2020 yang lalu Ia dikatakan melibatkan Najib dan individu lain yang dikaitkan dengan 1MDB Pihak pendakuan bergantung kepada empat rakaman audio itu Untuk mencabar dakuan Najib bahawa dia menerima derma daripada Aram Sementara itu semasa pemeriksaan balas Oleh ketua peguam bela Iaitu Muhammad Syafi'i Abdullah pada hari ini Irwan berkata dia tidak pasti sama ada Suara dalam rakaman itu audio itu benar-benar milik Najib Kerana dia tiada ketika peristiwa itu berlaku Di dalam sesi soal jawab di mahkamah itu Syafi'i bertanya Selepas mendengar rakaman itu Adakah anda boleh mengatakan ini Deepfax Irwan menjawab Saya tidak boleh katakan Kerana saya bukan pakar Deepfax ialah media sintetik yang dimanipulasi secara digital Untuk menyerupai seseorang Perbicaraan berkaitan 1MDB akan disambung semula Pada 7 Julai akan datang Najib yang pernah menjadi Menteri Keuangan Dan pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB Berdepan dengan empat pertuduhan salah guna kuasa Dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram Membabitkan RM 2.28 bilion Daripada dana kekayaan negara Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini Tularah di banyak media sosial Kononnya ada perselisihan besar Perselisihan yang amat mengejutkan Yang pastinya akan membawa banyak kesan Kepada Perikatan Nasional Terutamanya untuk bersatu menjelang PRN Di 6 buah negeri yang akan datang Beberapa minggu sahaja lagi ini Dikabarkan banyak negeri yang Bakal akan membubarkan Dewan Dangan Negeri Dalam hanya beberapa minggu sahaja lagi Dengan berita yang tersebar luas itu Boleh membawa banyak pengaruh yang amat besar Kepada Perikatan Nasional dan juga bersatu Melalui spekulasi yang baru sekarang ini Yang berlegar-legar di media sosial Kononnya ada spekulasi perselisihan Di antara Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin Apa sebenarnya yang berlaku di antara Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin Banyak spekulasi timbul Walaupun begitu Akhirnya Faizal Azumu tampil Untuk menjelaskan perkara yang sebenar Apa sebenarnya berlaku Di antara Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin Mak Yassin Telahpun dilaporkan di Biharian.com.my Pada hari ini Lebih kurang jam 3 petang tadi Spekulasi perselisihan Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin Adalah laporan berniat jahat Menjelang pilihan raya negeri Kata Faizal Azumu Cuma saja ada satu peribahasa Selalu berkata begini Pokok tak akan goyang Kalau tak ada angin Tak akan ada kocakan Di Air Kalau tak ada batu yang jatuh Itulah Tapi harap-harap Tak ada apa-apa Tiada sebarang krisis dalaman Di antara pemimpin bersatu Terutama presidennya Tan Sri Mahyiddin Mak Yassin Dan setiausaha agung parti Iaitu Datuk Sri Hamzah Zainuddin Seperti yang sedang digembar-gemburkan Oleh beberapa laporan media Timbalan presiden bersatu sendiri Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu Menyifatkan Bahawa dakwaan yang memetik sumber itu Sebagai satu laporan yang berniat jahat Katanya Jika laporan itu dibuat Dengan memetik sumber Jelas ianya tidak beretika Dan berniat jahat Terhadap bersatu Dan Perikatan Nasional Menjelang pilihan raya negeri PRN 6 negeri Tidak lama lagi Laporan itu berniat jahat Katanya Tambahnya lagi Buat berita Dan hanya memetik sumber Tidak beretika Katanya kepada BH FMT telah melaporkan Bahawa kononnya Timbul spekulasi Mendakwa Hamzah Zainuddin Dan Muhaidin Mak Yassin Bertelagah Mengenai Hala tujuh parti itu Ia katanya Dikaitkan Berkaitan dengan Timbul Kononnya ada Kabar Angin Yang menyatakan Hamzah Zainuddin Yang juga setiausaha Agung PN Mungkin akan Digantikan Sepakai ketua Pembangkang di Parlimen Dua dalam nama Telah disebut Menggantikan Hamzah Zainuddin Iaitu Ahli Parlimen Araw Datuk Seri Saidan Qasim Atau Ahli Parlimen Keteri Datuk Kler Muhammad Nur Mengulas isu yang sama Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris Berkata Spekulasi itu Adalah cubaan Pihak tertentu Yang sengaja Dicetuskan Menjelang PRN Di enam negeri Untuk memburukan Bersatu dan PN Dengan Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini Jangan lupa tekan Bintang subscribe Like dan share Bye